Halo bosku kembali lagi di channel kesan kita bersama AMC Motor Jogja Oke di video kali ini kita mau review dan juga Ya intinya review ya kita kedatangan barang baru Dari brand yang cukup ternama Yang ini inisialnya di TIT Gak tau ya kalian ya intinya kita ada brand yang dari itu tadi Yang kita lihat kayaknya ini bakalan jadi gagal ya Jadi gagal karena ya desainnya saya kira kurang well kurang masuk Seperti apa langsung aja kita review barangnya oke Oke ini ya bosku Ini kita ada masuk brand sorry produk bilet proyektor Ini untuk ninja ya ninja SS seperti itu Ini kita bilang kurang well Karena apa ya intinya ini kalau dari cahaya lampu Terus variasinya kayak shotnya ini juga udah lumayan Cuma ini gagal di ini loh Nah ini Tanpa reflektor Ini Ya bisa kalian lihat ya Ini tanpa reflektor Terus Ini kita ada yang sudah kebongkar shotnya Ini ya depan kita ini Jadi pokoknya kita bilang apa adanya aja Buat referensi kalian yang pengen ngambil bilet kayak gini ya Ini kalau dari biletnya udah lumayan Udah lumayan ini bosku Dari biletnya ini Ini udah lumayan untuk cahayanya udah lumayan Terus untuk soket-soketnya ini Eh sorry Pangkon-pangkonnya ya Bukan soketnya Pangkonnya atau bracketnya ini juga udah bagus Sudah ini jadi satu dengan batoknya ya Model pabrian seperti itu Tapi yang jadi kendala dan minusnya itu ya ini tadi Ini ya Ini gak ada reflektornya Jadi reflektor itu gunanya ya Kalau bilet itu hanya sebagai pemanis Tapi Itu sangat Sangat Apa ya Sangat inti banget Kalau misalkan gak ada pemanisnya Gak ada reflektornya Itu Ya kalau dilihat dari kejauhan Oke sih Karena ada pantulan ini ya Pantulan warna shotnya yang warna-warni kayak gini Terus Sorry ini batoknya ini Warnanya krum Jadi kan mantul warnanya ini Kelihatan ya Ini kalau dari jauh Misalkan ini dipasangi Ini ya Kaca Ini seperti ini Kalau dari jauh Gak begitu kelihatan Kalau Dalemannya itu nyeplong Ya bahasa Apa ya Bahasa Jawa nya nyeplong Bahasa Indonesia ini Berlubang gitu ya bosku ya Kurang Kurang apa ya Kalau kita bilang Kurang Kurang Well lah Untuk sekelas Ini ya Ini untuk ninja Padahal untuk ninja Ninja itu Kebanyakan Barangnya Bagus-bagus Terus mahal-mahal Nah Ini ya Kayak gini Ini kalau dari kejauhan Gak begitu kelihatan ya bosku Tapi kalau dari deket Lu ini Kelihatan lu Dalemnya nyeplong Ini Dalem ini nyeplong Nggak ada Pembatasnya Nah itu tadi Gunanya reflektor Kalau sudah di set Model bilet Kayak gini Ini reflektor itu Berguna sebagai Pembatas ya Antara batok Terus Biletnya Terus nanti ada Baut-baut di dalam itu Biar nggak kelihatan Terus dari Depan itu Kelihatan ya rapi Tertutup Seperti itu ya Seperti kalau Dipasang Di Mobil Atau mungkin Bilet-bilet yang Rakitan Itu ya Itu malah bagus itu Kayak gini Ada reflektornya Walaupun reflektornya itu Kalau secara fungsional Tidak fungsi Hanya sebagai Pemanis ya Karena kalau Lampu bilet itu Sudah ada Projectornya Ada lensanya Jadi otomatis Lampu itu Sudah Secara tidak langsung Sudah fokus Tapi ya Ini tadi Ini yang Kurang Sekali Terus Ada lagi Di Selain ini Selain Reflektor Yang nggak ada Itu Gini Nih ya Ini Pembautan Atau Pemasangannya Kan dari depan Ya bosku ya Dari depan Sudah patent Dengan Batoknya Ketika nanti Shotnya ini Dipasang Ini Ini kan otomatis Nanti ngunci ya Bosku ini Penguncinya ini 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 ya Ini penguncinya Ngunci di bagian Samping-samping Bilet ini Yang ada lubangnya Ini Nah kayak gini Ini kalau udah Ngunci Itu buka Selesai Minta ampun Bosku ini Tadi aja Aku nggak Langsung Review Lantak Buka dulu Baru tak Review Karena Kalau misalkan Review Sambil Buka Itu Kelamaan Nanti Durasinya Nggak Cukup Ya Saking Susahnya Itu tadi Harus Dicongkel-congkel Seperti itu Jadi ketika Nanti Kalian Ada Kendala Ada kendala Misalkan Biletnya Mati Atau Pengen Ganti Bilet Ganti Shot Seperti itu Itu kalian Mau ganti Susahnya Minta ampun Ya Wis pokok Kita Bilang Apa adanya Ini Tidak Tidak Bermaksud Menjatuhkan Tapi ini Hanya Review Saja Review Saja Biar Kedepannya Diperbaiki Lagi Jadi Barang Yang Dijual Itu Sempurna Seperti itu Ya Jadi Misalkan Untuk Harganya Agak naik Dikit Tapi Sudah Sempurna Tidak Masalah Tapi Dipasang Itu Dari Fungsinya Dapet Terangnya Dapet Modisnya Juga Dapet Ya Seperti itu Jadi Ini Intinya Ini Tidak Ada Reflektor Terus Pemasangan Biletnya Karena Ini Dari Depan Terus Pangkon Pangkonnya Udah Nyatu Dengan Si Batoknya Ini Jadi Ketika Ini Mau Nyopot Shotnya Ini Susahnya Minta Ampun Nah Beda Lagi Kalau Yang Rakitan Itu Kalau Rakitan Itu Kan Modelnya Bisa Dibongkar Pasang Bisa Dibongkar Pasang Itu Maksudnya Gini Di Bagian Belakang Ini Pasti Ada Lubang Terus Ini Apa Bautnya Biasanya Dari Samping Sini Dari Samping Sini Itu Ketika Nanti Bautnya Dilepas Lepas Kanan Kiri Itu Shot Sama Biletnya Bisa Terangkat Nah Kalau Bilet Sama Shot Terangkat Kita Ngelepas Shot Shot Ini Mudah Dari Belakang Dijongkel Gini Pakai Tangan Aja Bisa Nah Ini Nek Kayak Gini Kita Bukai Dari Mana Kalau Enggak Harus Bersusah Payah Mencari Ide Untuk Membuka Itu Kelihatan Dalam Nya Cuma Lubangnya Cuma Ini Cuma Ini Cuma Mau Buka Itu Loh Ini Kalau Misalkan Mau Ganti Shot Atau Misalkan Mau Memperbaiki Dalamannya Ya Ganti Chip Atau Mungkin Ganti Apanya Lensanya Atau Gimana Susah Buat Gue Nah Seperti Ini Jadi Itulah Intinya Kita Review Ini Barang Apa Adanya Tapi Kalau Dari Segi Bahan Terus Bahan Material Itu Terus Variasinya Kayak Lampu 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 Shot Terus Lampu Devil Itu Udah Oke Cahaya Juga Sudah Bagus Cukup Intinya Kalau Bilet Seperti Ini Udah Bagus Misalkan Dibandingkan Dengan Daymaker Tidak Tandingan Ini Di Atasnya Daymaker Intinya Di Atasnya Daymaker Cuma Cuma Itu Tadi Ini Baru Aja Launching Tapi Ketika Kita Pegang Loh Kok Barangnya Kayak Gini Gak Ada Reflektor Intinya Gak Ada Reflektor Terus Untuk Bracket Itu Sudah Jadi Satu Dengan Reflektor Terus Pembautannya Dari Depan Ya Kalau Sudah Ditutup Sama Shot Kayak Gini Shot Sudah Ngancing Diangkat Diangkat Gini Aja Nangkat Semua Terus Mau Buka Shot Ini Kayak Gimana Kalau Enggak Harus Cari Akal Seribu Akal Ngeceh Pikir Intinya Seperti Itu Kalau Pengen Penggantian Tapi Kalau Misalkan Kalian Misalnya Punya Budget Lebih Terus Pengen Yang Simple Pengen Langsung Jadi Pakai Ini Tidak Masalah Untuk Cahayanya Sudah Oke Dari Kejauhan Sudah Kelihatan Bagus Karena Ini Tadi Mantul Dari Cahaya Mantul Dari Warna Candy Dari Shot Warna Merah Candy Mantul Di Warna Chrome Dari Batok Jadi Kalau Dari Kejauhan Tidak Terlalu Kelihatan Tapi Kalau Dilihat Dari Dekat Wah Kelihatan Banget Bos Gu Ini Tak Lihat Kalau Ketika Sudah Dipasang Semua Ini Tak Pasang Ini Kaca Tak Set Kayak Gini Kalau Dari Kejauhan Tidak Kelihatan Banget Apalagi Kalau Kalian Beli Online Lihat Di Foto Tidak Kelihatan Karena Ini Sudah Mantul Langsung Tak Lihat Kalau Sudah Dipasang Seperti Ini Ini Dari Kejauhan Tampilannya Seperti Ini Kalau Dari Kejauhan Kelihatan Bagus Ada Pantulan Warna Merah Seperti Itu Tapi Coba Ini Tak Deketin Ini Kelihatan Nyeplong Bos Kuiah Enggak Enggak Apa Ada Rongganya Ini Nah Ini Kelihatan Tapi Kalau Ada Reflektor Yang Model Reflektor Di Cowa Kan Semakin Rapi Kelihatan Semakin Rapi Bagus Nah Ini Itu Satu Dari Dua Minusnya Minus Kedua Itu Tadi Ketika Ini Nanti Ada Kendala Misalkan Lampu Shot Mati Terus Kalian Pengen Ganti Lampu Shot Nah Itu Susah Sekali Ya Mau Nyopot Shot Itu Susah Karena Ini Nah Dibaut Dari Depan Terus Pangkonnya Ini Udah Nyatu Sama Batoknya Ya Model Udah Nyatu Model Pabrian Ya Kayak Gini Nah Beda Lagi Nanti Kalau Misalkan Ini Duduannya Ini Bisa Dicopot Nah Kalau Duduannya Bisa Dicopot Nah Itu Ada Point Plus Jadi Minusnya Cuma Di Reflektor Aja Tapi Ini Udah Nyatu Udah Jadi Satu Model Cetan Seperti Itu Terus Ini Tinggal Pasang Pasang Shot Aja Kayak Gitu Jadi Ya Kayak Gini Lah Ada Dua Kegagalan Ada Dua Kegagalan Ya Ini Semoga Bisa Bisa Menginspirasi Kedepannya Diperbaiki Lagi Dan Hasilnya Lebih Memuaskan Jadi Kedepannya Itu Barang Yang Keluar Sudah Bagus Kayak Gini Itu Kelihatan Itu Nat Nat Di Dalamnya Ini Kelihatan Semua Kan Kurang Bagus Ya Nih Tuh Berlubang Apalagi Nanti Kalau Sampingnya Ini Dikasih Baut Bautnya Kelihatan Di Dalam Itu Kan Kurang Bagus Seperti Ini Tapi Kalau Dari Kejauhan Ya Soke Aja Apalagi Ini Ini Banyak Sekarang Modalnya Sekarang Pembelian Online Kalian Lihat Foto Nah Ini Kalau Difoto Dari Samping Kayak Gini Loh Sepret Kan Tidak Kelihatan Kalian Tahunya Ada reflektor Padahal Ini Tidak Ada reflektor Jadi Nanti Ketika Kalian Menerima Barangnya Kelihatan Kayak Gini Berlubang Rongganya Gede Banget Itu Itu Ini Padahal Ini Buat Ninja Masa Ninja Kalah Sama Ici Kiwir Kan Gak Gengsi Gitu Tapi Kalau Dari Lainnya Seperti Bahan Material Sudah Bagus Terus Cahaya Ini Sudah Bagus Oke Nanti Di video Berikutnya Kita Coba Untuk Cahayanya Dari Bilet Projector Dari Nia Produk Gak Usah Disensor Gak Apa Buat Ini Aja Referensi Biar Nanti Di Perbaiki Lagi Jadi Keluar Lebih Oke Lagi Seperti Itu Terus Untuk Harganya Berapa Ini Di harga Juga Cukup Lumayan Kalau Kayak Gini Waduh Gimana Kalau Dari Harga Ini Dijual Di Bandrol Itu Kalau Di Online Shop Kisaran Antara 675 Sampai 700 Lebih Antara 675 Sampai 750 Kurang Lebih Segitu Tapi Kondisinya Seperti Ini Mendingan Agak Nambai Budget Dikit Sudah Dapat Yang Ada Reflektor Terus Bisa Dibongkar Pasang Model Rakitan Kayak Gitu Lebih Oke Seperti Itu Intinya Ini Buat Referensi Dan Juga Ini Masukan Masukan Semoga Bisa Menjadi Masukan Yang Baik Masukan Yang Membangun Biar Kedepannya Produk Ini Lebih Just Just Blank Ini Tak Akui Untuk Lampunya Cahayanya Shot Shot Lampu Shot Itu Udah Bagus Sekelas Harga Segitu Dengan Kayak Gini Lampu Lampu Kayak Gini Itu Udah Bagus Terjangkau Itu Minus Reflektor Sama Pemasangannya Ini Bongkar Pasangnya Susah Bongkar Pasangnya Susah Jadi Ketika Mau Memperbaiki Atau Misalkan Ada Penggantian Harus Mengeluarkan Jurus Yang Avatar Jurus Avatar Semoga Mengeluarkan Jurus Yang Ampuh Biar Bisa Membuka Kayak Gini Ini Pun Aku Membukanya Gak Tak Video Karena Ya Itu Tadi Kalau Tak Video Memakan Durasi Yang Banyak Karena Saking Susah Oke Gitu Dulu Bosku Untuk Video Kali Ini Semoga Menginspirasi Semoga Bermanfaat Dan Juga Membangun Agar Kedepannya Bisa Lebih Baik Lagi Ya Oke Jangan Lupa Tetap Dukung Kita Terus Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Kalian Biar Video Ini Lebih Bermanfaat Lagi Buat Banyak Orang Seperti Itu Bosku Oke Terima Kasih Salam Cez Beleng